Sahabat kurga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dengan Nasa Roshid lah, yang pertama tentang Mubazir. Buat teman-teman yang ketinggalan membahasan kita, jangan khawatir, nanti teman-teman bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Nah di segmen yang kedua, kita akan membahas tentang sahabat teman-teman, Sodiki ya, best friend ya, mungkin seperti itu. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila teman-teman memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Roshid. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah seorang wanita mempunyai sahabat laki-laki? Mohon pencerahannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Salatu wassalamu'ala nabiyyina Muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi jema'in. Seorang wanita memiliki sahabat laki-laki, ini perlu kita pertegas dan perlu kita rinci. Sahabat laki-laki ini yang siapa dulu gitu. Kalau sahabat laki-lakinya itu adalah abang kandungnya seayah seibu, abang kandungnya seayah, atau abang kandungnya seibu. Ya gak ada masalah. Apalagi abangnya ini perhatian sama adiknya, memberikan nasihat, memberikan masukan, mengajak dia untuk tolabul ilmi, tapakuh titin, memberikan nasihat, masukan. Gak ada masalah. Tapi kalau sahabat yang dimaksudkan disini, dengan pergaulan anak sekarang ini, istilahnya pacar, teman dekat, dan lain-lain, meskipun mungkin sifatnya HTS, hubungan tanpa status, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh ya. Artinya kalau teman-teman yang aja nabi, yang memang gak ada ikatan mahrumnya disitu, maka ini gak boleh, siapapun dia. Jadi kalau ingin berteman ya dihalalin aja gitu, artinya nikah aja, ngapain yang seperti itu. Jadi kalau emang mau serius gitu kan, jangan, jangan main-main seperti ini, ini diharamkan dalam Islam. Jadi baik kalau emang dia, ya sudah suka dengan laki-laki itu, dan laki-laki itu pun memang ingin menikah, ya dengan menikahi dia maksudnya, yaudah silahkan. Supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Allahu ta'ala aklam. Iya, syekran jazakul akhiran Ustadz Rashid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Nah teman-teman ini terkait sahabat ya, boleh gak laki-laki? Boleh teman-teman, tapi, nah ada tapi-nya ya, tapi laki-lakinya ini yang mahrum dengan kita. Misalnya ya abang kandung, ya atau adik kandung, ini boleh dijadikan sahabat ya. Yang jelas dia adalah mahrum kita. Nah kalau seandainya itu yang bukan mahrum, lawan jenis yang memang kenalnya dari pergaulan ya. Pergaulan-pergaulan di era modern ini ya. Nah ini jelas gak boleh teman-teman ya. Karena gak ada yang namanya sahabat laki-laki sama perempuan itu gak ada teman-teman ya. Kecuali memang yang disampaikan Ustadz Rashid tadi itu memang mahrum ya, itu boleh. Namun kalau bukan mahrum itu gak ada ya, sahabat laki-laki perempuan itu gak ada. Kalau seandainya deket, ya nyaman dan lain sebagainya gak mungkin sekedar sahabat. Nah gitu ya. Yang jelas, kalau seandainya memang terasa nyaman dan lain sebagainya, mungkin ini bisa ke langkah yang lebih serius ya teman-teman ya. Jangan, apa namanya tadi, kalau gak salah kata Ustadz Rashid tadi ya HTS ya, hubungan tanpa status dan lain sebagainya. Sehingga mengarah kepada hal-hal yang mengarah pada hal zina teman-teman. Ya, semoga kita terhindarkan dari hal yang demikian. Ya, semoga tercerahkan teman-teman. Wallahualam nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana tetap di program Hal Ustadz. Ustadz, jika saya kagum dan merindukan lelaki yang saya kenal sebelum hijrah, apakah hal seperti ini termasuk zina hati Ustadz? Mohon pencerahan. Jangan kemana-mana tetap di program Hal Ustadz. Jangan kemana-mana tetap di program Hal Ustadz.